langsung saja nah disini ada logo pencarian kita klik di logo pencarian ini kemudian nah kita ambil yang paling atas kita letakkan kursornya disitu nah disini nanti kita akan ketikkan update Windows atau window update kita ketik saja biasanya nanti juga akan otomatis langsung menuju ke window update nah kita open kita klik open disitu maka tampilannya langsung akan seperti ini loh teman-teman nah disitu ada tulisan Lord now kita langsung saja ketik di ada yang tulisan download now di bawahnya juga ada kita klik saja teman-teman nah maka akan kelihatan nanti proses downloadnya itu seperti angka dari 1 sampai 100 kayak prosentase gitu Nah kita tunggu sampai prosentasenya atau nilai angkanya itu semua 100 kita klik juga yang di bawahnya itu yang ada tulisan download now download and install sama biar dia juga sama mendownload juga persiapan juga gitu loh teman-teman ini kita percepat jadi seperti ini nanti nah ketika ada perintah download now kita pokoknya kita ikutin aja yang ada tulisan di warna birunya gitu loh teman-teman nah udah prosesnya kita percepat jadi proses downloadnya dari driver-driver yang ada di laptop asus ini nanti akan terupdate semua gitu loh teman-teman Nah kita klik saja download no lagi untuk menyelesaikan proses nanti ketika misalkan semuanya udah terdownload dengan sempurna maka nanti tampilan di window update itu juga akan berubah gitu loh teman-teman jadi terkadang kalau konsumennya buru-buru pengen cepat di bawah laptopnya jadi cara window update ini sangat berguna bisa dilakukan di rumah gitu loh teman-teman Nah nanti kita klik lagi disini teman-teman kalau misalkan ada yang belum selesai kita ikutin saja ada download now Nah baik gitu loh teman-teman jadi kita tunggu aja prosesnya sampai selesai nanti tampilannya seperti ini teman-teman ada tulisannya you are up to date jadi semuanya udah terupdate terima kasih